Buat kami, layanan ini adalah tempat makan kami, dapur kami. Dimana kan bisa banyak sekuas, teman-teman juga dari sini. Kalau sampai ditutup itu membuat kami nyesak ya sebenarnya. Karena selama lima hari itu kami tidak bisa membuat apa-apa. Yang dirugikan bukan hanya kami selaku suplai ya, tapi juga teman-teman yang biasa kami belanja di pasar. Mereka bertanya, itu kok belanja? Karena mereka juga merasa berkurang ya penghasilan mereka. Dan akhirnya selama lima hari itu kami tidak bisa membuat apa-apa. Dan kayak gimana ya? Ya sepokoknya belanja dulu. Dan saat ini kami sungguh menyesali perbuatan dari saudara X yang sudah mempiralkan dimana dia sakit tapi mau jalan-jalan kemana-mana itu membuat kami rasanya seja semenang-menang. Dia kok seenaknya sendiri gitu. Rasanya Dia enak mikir dong. Kalau kami ini Sebenarnya mau butuhkan layanan ini. Yang akhirnya ditutup dan disebutkan perbuatan dia. Kalau sebisanya, kalau menurut saya, itu dia harus mengganti kerugian kami selama lima hari ini. Masing-masing suplai ya. Masing-masing suplai ya. Bisa digantikan lima hari itu. Rasanya kami ini sudah kehilangan Pengasukan kami, kehilangan penghasilan kami. Banyak gara-gara orang yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi saya terima kasih sekali kepada Pak Sudyaji juga. Saya juga sangat berterima kasih karena adalah yang lain. Yang menolong perikulumian kami. Terima kasih. Semua supplier disini juga membutuhkan dana itu untuk kami bisa hidup. Terima kasih.